Intro Bertemu kembali lagi di channel RCVenetik Oke, seperti biasa sebelum kita lanjutkan video Jangan lupa like, share, and subscribe pada channel ini Oke, so hari ini Video kali ini adalah full review Oke, mengenai 3D Bitlog lah Oke, yang dimana baru-baru ini Saya telah menghasilkan beberapa video Oke, menggunakan Rim Bitlog Dengan extension rim Oke, seperti ini Yang dihasilkan melalui 3D Printed lah Oke Kita membuang masa Saya akan bagitahu secara terkenci Macam mana kita boleh menghasilkan 3D Bitlog ni lah Oke, pertama sekali Korang mesti ada Bitlog Rim Yang ini Bitlog Rim ni Adalah digunakan untuk Model WPL lah Oke So yang ini adalah Rim Standard untuk MN Oke Model MN Mana-mana model MN Dan ini adalah Bitlog Rim Untuk Model WPL lah Oke Kalau korang tahu Kalau macam sesiapa yang Mempunyai WPL Oke Tidak kira lah Tidak kisah Apa Siwi Berapa Oke Kalau korang mesti tahu Yang Rim dia itu adalah Dipanggil sebagai Rim Kompang lah Oke Dia Lebih kurang Ukuran Memang sama seperti Bitlog ni lah Oke Cuma beza dia Yang original tu ada plastik Dan ini Adalah fully metal lah Oke Metal sepenuhnya Oke So Yang ini Rim Bitlog ni Oke Saya beli Oke Dia didatangkan sekali dengan Tayar ni lah Oke Tayar Standard Oke WPL lah Oke Tidak rugi Tetapi harga dia Sedikit berpatutan lah Oke Dalam lingkungan harga 112 ringgit Itulah Rim Sekali one set Dengan 4 biji tayar Oke Yang Rim ni pun didatangkan Dengan 4 biji sekali ya Oke Tapi pada hari ni Kita akan tengok Cara pemasangan Bitlog Untuk WPL punya Rim ni Dekat dia punya tayar Sebab Kita punya fokus utama adalah Cara Kita menghasilkan 3D Bitlog lah Oke Yang ini Adalah 3D Printed Rim Extension Oke Kalau korang tengok Oke Dia akan masuk Seperti inilah Oke Yang ini untuk Standard Rim MN lah Oke Kalau korang ingin menggunakan Rim Extension Seperti inilah Oke So Yang ini 3D Printed Rim Extension ni Dihasilkan oleh Seller Dekat Shopee Yang bernama 3D Placement lah Oke Kepada sesiapa Yang memang Join Ataupun Grouping Dekat RC Interzues Malaysian Oke Dia ada 2 grup Oke Mana-mana grup lah Tidak kisah Orang mesti tahu Oke Barang-barang yang ini Dihasilkan daripada 3D Placement punya Company lah Oke Dia banyak menghasilkan Barang-barang Aksesori Terterima sekali Untuk model MN lah MN 45 Oke Yang FJ45 tu Dengan MN 99S lah Kepada sesiapa yang Memang Follow Follow Rapat Oke Seller 3D Placement ni Korang memang tahu Semua barang-barang 3D Printed dia Memang Terbaik lah Oke Yang ini pun Salah satu daripada Rekaan beliau lah Oke Yang ini Rim Extension Buat masa ni Rasanya dia telah menghasilkan Rim Extension yang Design baru lagi Oke So Kalau korang Ingin Follow Seller ni Nanti saya akan letak Dia punya link Oke Link Seller Dekat description box Pada video ni lah Oke So korang boleh follow rapat Dan korang akan Tahu Apa Update-update terbaru Mengenai Aksesori beliau yang telah hasilkan lah Oke So Ataupun buang masa Kita akan cara Dia pergi kepada cara Untuk pemasangan 3D Bitlock ni lah Oke So Oke Pertama sekali Kita kena Ambil ni And then Kita masukkan Dekat ruang ni lah Dekat dalam Oke Pastikan Korang punya Bitlock ni Rim ni Rapat Pada tepi-tepi itulah Oke Tidak ada ruangan Seperti ni Oke Lepas tu Oke Saya telah membuat Satu ring Oke Yang diperbaikan Daripada dawai lah Oke Ring ni adalah untuk Membantu Untuk kita fitkan Ring ni Oke Ring bersini Dekat kita punya Rim extension 3D printed ni lah Oke Sebab apa Hari tu Oke Kalau macam kita pasang Tanpa ada ring ni Oke Ring tu adalah Di awal ya Oke Tidak ada jual Oke Kalau kita pasang Dia still ada ruang Rang dekat dalam tu Jadi Dia tidak Fit lah Dia akan Masih boleh bergerak-gerak Nah Macam tu So Kalau orang mau Dia fit Korang buat Satu ring Ring di LDIY Korang masukkan Korang pasang Korang punya Ring bersih Dan korang pasangkan Screw A-Link ni lah Ketatkan semua Screw Kemudian Cet balik Oke Dekat dalam tu Ruang semua pun Sudah Oke Dipenuhi Oleh Korang punya rim Oke Sudah tu Baru korang akan pasang Oke Korang punya komponen ni Yang pertama ni Yang dah siap Oke 3D printed ni Dengan korang punya rim Oke Dekat korang punya Ayah lah Oke So yang ni adalah Standard Tire MN So yang ni Kalau korang tengok Yang ni adalah Ruangan dia kecil Yang ni akan Berada dekat Sebelah dalam Dan ini akan Berada-berada dekat Luar lah Oke So kita akan masukkan Kita punya 3D printed Rim extension ni Seperti ni Oke Yang ni Saya sudah tambah form Untuk punya tayar Oke Supaya dia ada Kesan Ataupun efek Niumatic Itulah macam kita Menggunakan Tayar yang real Oke Dia sudah Nganfit So dekat belakang Oke Pastikan korang punya Tayar Center Oke Baru korang masukkan Korang punya Hub ni Oke Cut hub Ini masuk macam biasanya Tekan Dia sudah penuh ruang Macam ni Oke Baru korang tengok Oke dia tidak center So korang kena pusing Benda ni Oke Sampai korang jumpa Lubang Screw tu Oke Macam ni Kalau saya Saya akan align Benda ni Oke Seperti ni Baru saya akan Pasang screw Oke Screw Untuk bitlock WPL ni Dia tidak menggunakan Banyak screw lah Dia cuma menggunakan 5 Screw saja Oke Sampai jumpa Oke So kalau nanti Kalau korang sudah ada Benda ni Oke Korang boleh ketatkan Sendiri So yang ini adalah Kira macam finish product Oke So yang ini Kenapa dia digelar sebagai 3D bitlock rim Disebabkan Dekat luar ni Dia menggunakan Rim extension Oke 3D printed Dan dekat dalam tu Adalah bitlock rim Oke Dia memang fully bersih Oke Bukan plastik guys That's why Bila korang sudah Fully pasang semua ni Keempat-empat semuanya Sudah siap Korang akan Rasa Korang punya rig tu Akan bertambah berat lagi lah Disabkan Bitlock rim ni Oke So Jadi korang tidak akan lagi Mengalami Tayar slip lah Ini sudah dipusing habis Oke Sebab apa Kenapa kita tidak ada Tayar slip Sebab Bitlock ni Telah gigit Ataupun Lekat Lekat-tekat Korang punya Tayar So dia akan lagi Grip So dia tidak akan Mudah terlepas Oke Tetapi Saya menghadapi Apa yang saya telah nampak Oke Ataupun yang telah Problem yang Di Didepatilah Oke Benda ni Kalau macam kita Mekona Ataupun sangkut Dia kadang-kadang Dia akan Keluar macam ni Oke Kalau Itu Kalau memang korang Memang Akan pasang Rim ni Oke Memang pemenen Sampai bila-bila Tayar ni Oke Saya rekomen korang akan Gam lah Dekat yang sebelah Luar ni Yang besar ni ya Oke Yang dekat belakang Korang tak payah gam Sebab apa Dia sudah Dikat Ataupun Dipegang oleh Hub Bitlock ni sendirilah So dia tidak akan slip Oke So yang ini Dia punya finish product So dia akan jadi Lebih Cantik lah Oke Kita Coba Oke Yang ini kita pakai Rim standard Oke Masuk Saya tidak pasang ketat lah Kita tengok Macam mana Oke Perbezaan dia lah So macam ni Ini kalau korang menggunakan Rim standard MM Dan ini Kalau korang menggunakan Rim Bitlock ya Oke So Kalau korang mau punya Sebarang persoalan Oke Kalau tidak pasti Macam mana Oke Untuk Buat Rim Oke 3d bitlock ni Oke Korang boleh komen dekat video Nanti saya akan Tunjuk Ataupun bagi korang link Untuk dimana korang dapatkan Barang-barang ni semua lah Oke So Bila buat macam ni So ini kita dipanggil Kira macam Rim custom lah Oke So dia memang akan Makan model sikit Oke Tetapi bagi saya Dia sangat berpuas hati lah Oke So yang ini adalah Full review sepenuhnya Oke Kalau macam Korang Berminat Oke Korang boleh Comment Dan saya akan bagi Semua detail-detail Mengenai barang-barang ni Lagi dengan terperinci lah Oke Sesiapa yang Ingin Tengok Oke Full Ataupun Thriller Maksudnya macam Solo Trailing Menggunakan Rim ni Oke Saya telah Keluarkan Video Sebelum Saya membuat Full review Dengan tutorial ni Sekalilah Oke Korang boleh Rujuk disana So Rasanya itu saja Kita berjumpa lagi Di video Akan datang Selamat menikmati Selamat menikmati